Dunia politik kita hari ini itu dibangun atas persepsi ketokohan seorang politisi itu dipersepsikan orang dengan berbagai macam ragam dan tidak masalah apakah persepsi itu benar atau salah tetapi persepsi itu sendiri akan mengikat seorang politisi untuk melakukan apa itu tindakan-tindakan yang tertentu artinya dengan persepsi itu si tokoh akan terbatasi rang ruang geraknya ada tokoh politisi yang dipersepsikan sebagai apa itu tokoh yang merakyat apakah merakyat benar apa enggak ya persoalan lain ada yang dipersepsikan sebagai tokoh politisi yang religius apakah religius benar apa enggak apakah ada yang dipersepsikan radikal nah persepsi itu sendiri tentu dibangun oleh pilihan-pilihan politik tindakan-tindakan politik si tokoh tersebut gitu saya akan bicara mengenai masalah Mas Anies Raswedan ya udah tahun ya nanti bisa digogling ya ada foto-fotonya digogel bagaimana dulu saya beberapa kali dengan Mas Anies lah Mas Anies juga beberapa kali ke pondok pesantren saya tahun-tahun 2012 waktu itu juga saya bilang foto sama Ignasi Sionan rangkulan di Bandung itu acara pameran lukisan saya lain saya bilang ini kalian dua orang nih kemungkinan apa kemungkinan besar jadi menteri siapapun presidennya itu kalau Mas Anies kemungkinan menjadi tokoh politik penting bahkan mungkin jadi presiden saya bilang gitu nah kemudian bener kan Anies dan Jonan itu kan jadi menteri pada kabinet Pak Cokowi yang pertama meskipun dua-duanya akhirnya diberhentikan ya tapi Pak Jonan dikasih jabatan lagi sementara Anies memilih jalan lain dengan menjadi calon gubernur DKI nah disinilah sebenarnya titik balik atau persimpangan yang dilakukan oleh Mas Anies gitu karena Mas Anies tidak terang-terangan menolak kelompok-kelompok-kelompok yang dipersepsikan Radikal yang memang secara diam-diam mengagendakan berlakunya syariat Islam di Indonesia yang itu secara historis terbukti tidak mungkin dan membayakan NKRI dan Mas Anies berkilah bahwa tidak mungkin dia menolak kelompok masyarakat tertentu untuk mendukungnya ya memang tidak mungkin menolak tetapi apa itu bukan begitu ceng kalimatnya itu apa itu setiap kelompok masyarakat itu berhak untuk mendukung tokoh tertentu tapi Mas Anies disitu saya lihat tidak apa itu tidak menolak secara eksklusif secara apa isinya secara eksplisit ya mengenai ini dukungan kelompok-kelompok yang hendak mendirikan negara Islam di Indonesia yang itu berbahaya sekali untuk bangsaan kita yang itu terbukti nanti hanya akan mengulang kekonyolan dan kebodohan negara-negara di semenanjung Arab ya gimana sekarang pernah nggak ada habis-habisnya Islam sama Islam saling bunuh warga negara sesama warga negara saling bunuh pernah nggak ada habis-habisnya hidup kereh menderita akibat dari ambisi memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai syariat Islam yang syariat Islam sendiri berkali-kali kita tegaskan itu adalah juga soal tafsir bahkan hanya soal takwil saja maka berkali-kali saya bilang ya sebenarnya Indonesia itu sudah bersyariat Islam dengan NKRG di Pancasila itu sudah persis dengan zaman Medinahnya Rasulullah ini kelompok orang yang mendukung Anies Rasulullah dalam pilkada DKI kemarin itu kan memang mau memaksakan ganda seperti itu sampai ada istilah menjual ayat dan mayat kalau orang mati nggak mendukung agenda politik mereka mereka mengancam tidak akan menyerukan untuk tidak usah disolatkan dan tidak usah dimandikan dan tidak usah dikuburkan dan menjual ayat Al-Quran dengan tafsir semau mereka sendiri nah dari situ terbangunlah persepsi bahwa Anies Rasulullah itu adalah personifikasi dari kelompok yang dalam tanda petik itu bukan tanda petik ya membahayakan bagi Pancasila dan NKRI mau tidak mau apakah orang dibilang apakah Anies benar begitu belum tentu juga tetapi bahwa selama dia menjadi gubernur semua kebijakannya itu mau tidak mau terikat pada persepsi yang ada pada yang dibangun oleh publik atas dirinya sampai harus ada Jenderal Dudung yang menurunkan Baliho misalnya nah bahwa sekarang si mas Anies itu mau meresmikan gereja ini dan itu tetap aja orang tidak tidak bisa mempercayai dan tetap aja kelompok-kelompok garis keras garis radikal yang membahayakan keutuhan NKRI membahayakan Pancasila itu tetap aja menjadikan Anies Baswedan sebagai simbol perjuangan mereka nah ini hitung-hitungannya kan begini saya dulu pernah bilang bahwa Anies itu pada tahun 2011 ya mungkin menjadi presiden kalau dia bisa menjadi kontestan capres di 2014 dan waktu itu kan keadaan memang tidak seperti sekarang ya profil Anies juga tidak seperti sekarang bahwa sekarang tentu saja saya harus menyampaikan meskipun vlog saya itu mungkin tidak didengar atau maksudnya tidak didengar itu tidak akan diikuti nasihat saya dan kenapa misalnya kita bertanya kenapa harus dibuat vlog tidak di WA aja si mas Anies atau lama sudah saya blokir pil kadai tapi yang lebih penting lagi bahwa apa yang saya sampaikan itu diketahui publik bahwa ada vlog ini ada yang menyarankan jadi kelak seandainya meskipun terjadi sesuatu itu saya publik akan tahu bahwa saya sudah memberikan warning jadi kita bayangkan misalnya Anies Anies itu kemungkinan untuk dicapreskan juga menurut saya cuma sekitar 50% elektabilitas boleh tinggi macam-macam tapi kemungkinan untuk dicapreskan partai atau gugus partai itu kayaknya kecil karena juga partai harus menghitung ulang mencapreskan Anies itu dan nanti kesan radicalism itu akan menempel pada partai itu dan itu akan dijauhi publik yang kedua seandainya Anies itu berhasil dicapreskan itu pasti akan pilpres 2024 itu pasti akan kembali pertebaran jualan ayat dan mayat dan mungkin lebih keras lagi dan itu pun kemungkinan menangnya Anies itu ya cuma sekitar 30% bisa dicatat omongan saya dan Anies menang atau kalah ketika dicapreskan itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia bagaimana pertengkaran yang luar biasa yang mengatasnamakan agama yang akan saling mengkafirkan saling memunafikan saling menyesatkan dan mungkin akan terjadi kekerasan-kekerasan yang tidak bisa kita bayangkan yang berpotensi juga menjadi mengulang peristiwa atau kekonyolan atau kebodohan rakyat di semenanjung Arabia sampai hari ini seperti Iran, Syria atau di Afrika seperti Somalia dan yang lain-lain Libya bahkan Mesir sampai hari ini bom masih sering meledak rakyat terus menerusnya dikorban jadi oleh karena itu kalau Anies itu seorang negarawan beneran itu ya seharusnya dia pensiun aja dari dunia politik demi keutuhan bangsa demi kemaslahatan umat Rasulullah di Indonesia ini demi bangsa dan negaranya efek sampingnya yang sangat mungkin nanti ketika misalnya Anies itu nyapres dan seterusnya itu kasian juga saudara-saudara kita imigran dari Yaman pasti mereka akan menjadi korban karena memang sebagian dari kelompok radikal itu kebetulan itu berasal dari kelompok itu itu gak usah saya sebutkan namanya penonton yang udah tahu semua dan akan terjadi apa itu pertengkaran rasial yang yang memilukan itu saya sampai khawatiran saya itu bagaimana kalau sampai saudara-saudara kita yang imigran dari Yaman itu sampai diusir oleh orang Indonesia asli itu orang Indonesia yang disebut pribumi itu quote-unquote ya itu makanya harus dipikirkan karena toh dulu ketika kita sering ngobrol dengan Mas Anies itu berkali-kali bahwa idealisme di dalam politik itu kan untuk kemaslahatan bangsa dan negara untuk kemaslahatan umat Rasulullah ya ketika dalam posisi Mas Anies seperti sekarang ini apakah masih Mas Lahat Mas Anies itu memaksakan diri untuk nyapres itu ya inilah sebenarnya jihat terbesar dari Anies Baswedan apakah dia bisa mengalahkan hawa nafsunya egonya untuk dikorbankan untuk kepentingan bangsa dan negara agak mengerikan ya menurut saya seandainya Anies itu benar-benar dicapreskan mungkin orang-orang yang dalam tanda petik itu masih ini berharap oh ya Anies dijodohkan dengan nasionalis Anies dijodohkan dengan NO itu pun menurut saya tidak akan cukup untuk mengimbangi semangat destruktif rasialis Sarah yang berpotensi untuk meledak pada apa itu masa-masa apa itu pemilihan presiden 2024 makanya ya sudah lah kan tidak harus menjadi presiden untuk untuk berjuang di dunia politik sebagaimana dulu Bung Hatta juga memilih untuk pensiun dari dunia politik demi kemaslahatan bangsa nah mari kita lihat apakah Mas Anies itu seorang mujahid besar yang bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan pensiun dari dunia politik atau dia hanya politisi biasa aja yang yang memanfaatkan jualan ayat dan jualan mayat dengan berbagai macam resiko kerusakan yang mungkin diterima oleh bangsa Indonesia ya kita lihat aja kata Rasulullah kan setelah perang badar itu perang badar itu perang kecil ya perang besar itu adalah perang melawan diri sendiri perang melawan eko pribadi demi kemaslahatan bersama oke ya saya sudah bilang kayak gini kepada beberapa teman dekatnya Mas Anies gitu Dr. Untoro beberapa kali kan sekitar setahun yang lalu kan juga main ke pondok saya bilang udahlah jangan jangan mencapreskan Anies lah cari capres yang lain kan masih banyak gitu karena dengan berbagai macam resiko sekali lagi semua politisi itu harus mengingat bahwa semua gerakannya itu semata-mata untuk kemaslahatan bangsa Indonesia untuk kemaslahatan negara Indonesia kesampingkan yang lain gitu kalau sekiranya gerakan atau tindakan politik tertentu itu membayarkan bangsa nggak usah gitu loh itu kalau politisi sejati kalau negarawan kalau cuma pecundian cari jabatan ya silahkan aja tapi lah tabdilari sunatilah tidak ada apa itu berubahan dalam sunatullah kalau kita amati di Indonesia akibat politik di Indonesia siapa yang mau menang sendiri siapa yang mau egois siapa yang 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 mau merusak NKRI Pancasila selalu tumbang dan su'ul khatimah na'udhu billahi min dalik